Semangat dan Alhamdulillah Bu Kita doakan sehat-sehat terus Karena tadi malam Saya dengar kabarnya Tadi malam ibu kita ini baru Jalan pulang pergi ya Bu ya Ke Palanggaraya Karena ada keluarga ini Yang berada di yang Bapak disana ya Sekarang kita doakan biar Sehat ya Bu ya Dan senantiasa merahkikan Sejahteraan Karir Kenyamanan Bapak ibu semua Beramping 7400 PNS yang ada di Pemerintah Kabupaten Apuas ini Mudah-mudahan kalau PNS nya ini nyaman Bekerja Kemudian profesional Kompeten Kemudian Sejahtera Ini benar-benar nanti pelayanan publik Bisa dilakukan dengan baik Dan pada gilirannya Daerah Apuas ini Bapak dan Apuas Menjadi daerah yang Unggun Amin Bapak ibu sekalian Ini karena waktu kita panjang 3 jam Padahal secara teori Pertidikan Kenapa dulu jam pelajaran itu 45 menit Kemudian Istirahat sebentar 45 menit Istirahat sebentar Itu memang Karena memang Gaya konsentrasi kita itu Terbatas Jadi Dari kanannya nanti Nanti Kalau misalnya Kalau dipotong di setiap waktu Aku tidak tersampaikan materinya Tapi nanti boleh Sampai ketika itu Nanti saya kembalikan ke Berlangganan di Ketika itu ada Ketika ada Tangan yang di Saya dulu Kalau saya bisa terus 2 jam Ini juga Pasti Lelah Baik Bapak ibu sekalian Kami akan menyampaikan Ini sebetulnya Di dalam materi Yang akan kami sampaikan Ini kurang lebih Merangkum Pesan-pesan Dari undang-undang ASN Dan kemudian Pesan-pesan Dari Peraturan pemerintah Nomor 11 Pembeli 2017 Tentang Menurut PNS Yang merupakan Amanat dari Undang-undang ASN Kata kuncinya adalah Untuk saat ini Bagaimana kita Membangun Sistem merit Nanti mungkin Bapak ibu Dari Cara sumber Dari KASN Itu akan mendapatkan Pak dari yang Lebih Tanjam lagi Bukan masalah Sistem merit Khususnya Dalam kaitan Sereksi Kebuka Jabatan Pimpinan Tinggi Biasanya Seperti itu Fokusnya Ada pun Sistem merit Yang akan sampai BKM Dalam Alkitab Regionalnya Ini lebih Pada Penelenggaraan Jadi praktek-praktek Dalam Manajemen ASN Karena itu memang Yang menjadi tugas Dari BKN Yang dianggungkan oleh Dandang ASN Kami di Menpar itu Sebagai perusahaan Kita akan memberikan Bapak ibu ini Dalam Insya Allah Dalam Bapak ibu sekalian Saya akan mulai Dari Jadi nanti kita akan Bicara latar belakang Kemudian bagaimana Menuju Sistem merit Ini kenapa dipilih Kata kuncinya Sistem merit Akan kami sampaikan Dan nanti Kita mulai dari latar belakang Bapak ibu saya Alah pembangunan nasional Untuk pembangunan ASN Ini kalau kita jabarkan Dalam rencana pembangunan Dari pertama sampai dengan Keempat Tahun 2024 Ini kira-kira Kata-kata kuncinya Pada Rpdm1 itu Good governance Kita ingin membangun Pemerintahan yang baik Tantangannya yang paling besar Begini Bapak ibu sekalian Kalau kita Saya akan bahasakan Yang bahasa yang Sama-sama kita akan Makhibu sama Kalau ada satu perusahaan Swasta Perusahaan swasta itu Lebih banyak Belanjanya Daripada keuntungannya Kira-kira Kalau perusahaan swasta itu Yang akan jadi apa Bapak ibu sekalian Bangkrut Jadi bangkrut Sebenarnya Dalam pemerintahan pun Kalau kita tidak mampu Memangkrut dengan baik Pemerintahan itu Kita itu bisa bangkrut Bisa bangkrut Bagaimana pemerintahannya bangkrut Contohnya Kejadiannya Rumania Itu bangkrut Jadi dianggap Negaranya tidak mampu Mengelola pemerintahannya Karena apa? Karena pinjaman Melalui Dan lembaga Internasional Seperti Bank Dunia IMF Dan lain-lain Itu lebih besar Daripada kemampuan Negara itu Mengelola pemerintahnya Jadi negara itu bisa Bisa bangkrut Nah Pemasalahannya Mungkin di kita Seperti anggaran Anggaran itu Selama agak Meskipun kita Tidak mengelola Dengan efisial Dan efektif Ada lagi Anggaran Padahal Sebenarnya Secara kolektif Ini nanti Kualitas Pada pemerintah Yang kedua Karena kita Ini Membangun Pemerintahan yang baik Maka Pemerintah Ini melalui IBJP Ini mengeluarkan Kata kunci Reformasi Birokrasi Jadi Untuk Menggantung Pemerintah yang baik Kata kuncinya itu Birokrasinya Harus diperbaiki Reformasi Birokrasi Ini yang menjadi Amanat juga Ke Kementerian Pak R.B Karena Namanya Itu Kalau dulu Namanya Medpan Maka Ditambahkan Itu Sejak Jaman Pemerintahan Pak Susilo Dalam Bangi Doyono Ditambahkan Nomor 1 Mental Dan Airbus Karena Kita punya Dinasis Kemudian Saat ini Kita berada Antara 2019 Dan 2019 Ini Kita Mencanakan Sistem Merit Sistem Merit Pada RPGN3 Ini Disebutkan Dalam Pembangunan Manusianya Kita Pembangunan Ini Berbasis Keunggulan Komitik Berbasis Untuk Daya Alam Ya Kalau Kabupaten Kapuas Ini Sumber Dayalannya Apa Dua 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 Apa Yang Paling Kuat Sumber Dua 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 Boleh Kalau Ada Yang Mau Satu Jauh Itu Boleh Apa Apa Tambang 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 Masih Ada Batu Barang Saya Dengar Ketika Di Pecah Pecah Ini Pemangkaran 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 Kepuas Jadi Kebagian Dikit Benyelan Karena Oleh Pemangkaran Dikit Tapi Yang saya Dengar Tadi Mereka Kekuncinya Sarang Burung Balet Sarang Sarang Burung Balet Harus Didukung oleh Sumber Berkualitas Dan Berkemampuan Iptek Tadi Malam Contohnya Kekunan Sarang Burung Balet Dijual Satu Kilonya Antara Tujuh Sampai Belasan Juta Tapi Itu Tidak Kita Olah Jadi Kita Jual Entah Sarang Burung Balet Yang belinya Banyaknya Dari Cina Tiongkok Sama Itu Orang Dari Tiongkok Itu Diolah Sarang Balet Jadi Obat Mungkin Dari 1 Kilo Itu Harganya Jadi Obat Itu Menghasilkan Mungkin 50 Juta Jadi Berarti Ada Deli Tambah 5 Kali Lipan Itu Disentum Siapa Kalau Prof. Habidi Mengatakan Value Add Nilai Tambah Oleh Siapa Siapa Yang Bisa Membuat Barang Barang Lentai Itu Jadi Lebih Berharga Itu SDM SDM Yang Berkualitas Dan Berkualitas Bintang Kalau Pak Habidi Itu Sering Contohnya Besi Biji Besi Itu Belum Jadi Besi Itu Mungkin 1 ton Harganya Hanya Mungkin Harganya Berapa Tapi Ketika Di Olah Dia Jadi Mobil Yang Berarti Itu Versi Dispense Atau Menjadi Mobil Yang Audi Maka Itu Besi Yang Murah Jadi Tinggi Harganya Jadi Ini Penekan Kita Di RPG 3 Mudah-mudahan Di Forum Ini Kita Bisa Menemukan SDM Yang Berkualitas Untuk Membangun Pak Nanti Di RPG 4 Ini Arahnya Adalah ASN Sebagai Human Capital Jadi Sebagai Model SDM Sebagai Model Utama Bagi Pembangunan Karena Memang Modal Terpenting Untuk Pembangunan Itu SDM Bukan SDM Jadi Kita Nanti Bisa Lihat Negara Negara Maju Seperti Korea Selatan Kemudian Jepang Saya Bercerita Kemarin Ketika Dengan Orang Dari Kedutaan Korea Selatan Pada Saat Korea Selatan Dipisahkan Dari Korea Utara Karena Pemasangan Politik Itu Tambang Tambang Yang Besar Adanya Di Korea Utara Kemasuk Uranium Adanya Di Korea Utara Makanya Korea Utara Sekarang Bikin Senjata Hebil Korea Selatan Itu Termasuk Yang Sedikit Suka Daya Tapi Ternyata Tambang Sumber Daya Dikolestatkan Itu Sekarang Biar Dibang 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 Secara Kembal Produksi Industri Dan Jadi Ini Pelesun Sebenarnya Kalau di Indonesia Bukan Pelesun Kilometer Stun Jadi Pelesun Ada Potok Potok Mile Kalau Dikita Potok Kilometer Ini Pelesun Termasuk 1,2,3,4 Seikut Diharapkan Pada 2024 Kita Menulis Indonesia Yang Mandiri Bagi Bagi Dan 40 Nah Bapak Bapak Sekalian Karnanya Apa Desain Besar Dari Pengelongran ASN Ini Kita Termuskan Nanti Sampai 2024 Kita Punya Represi Utamanya Yang Pengelongran Jangka Panjang Tadi Ada Jangka Menengah Kemudian Undang Untang ASN Kemudian Di Masa Pemerintahan Saat Ini Kita Mengajuk Pada Nawacita Ini Juga Dalam Untuk Bunda Nah Untuk Kaitan Dengan Pembangunan SDM Itu Rumah Besarnya Itu Adalah Reformasi Birokasi Kami Di Kementerian Pelbagai Di Pusat Itu Sekarang Tidak Bisa Mendapatkan Tunjangan Kinerja Kecuali Kami Melaksanakan Reformasi Birokasi Jadi Kalau Kita Di Paju Untuk Makin Meningkatkan Kualitas Ini Reformasi Birokasi Ini Sebagai Demang Bapak Ibu Mahuli Bersama Dia Ada Delapan Program Utama Program Tentang Peraturan Perundangan Kemudian Tata Plaksana Kelembagaan SDM Organisasi Kemudian Pengawasan Dan Pelayanan Publik Ini Pada Reformasi Birokasi Jadi Jadi Kami Ini Di Instansi Pusat Sudah Dinilai Berapa Persen Capaian Reformasi Belokrasinya Dan Kalau Makin Tinggi Capaian Kami Makin Tinggi Kami Dapat Kejanganan Kinerja Itu Di Instansi Pusat Sudah Semuanya Melaksanakan Itu Nah Nanti Secara Bertahap Sesuai Target Kedaerah Pun Akan Seperti Itu Untuk Melaksanakan RBI Banyak Tentangan Faksonal Dan Internal Berdasarkan Kebijakan Ini Dan Tentangan Yang Kita Hadapi Maka Kita Memutkan Strategi Dan Salah Satunya Pada PP 11 Pada PP 11 Ini Untuk Mencapai Ini Pak Deputi Kami Di Beberapa Di Banyak Korum Mengatakan Smart ASN Jadi ASN Yang Smart Yang Cerdas Yang Kerja Keras Dan Cerdas Ini Kita Canankan Di 2024 Kalau Jadi Kau 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 Berkelas Dunia Kalau Saya Sering Mengatakan Birokrasi Berkelas Dunia Gajinya Berkelas Dunia Pasti Itu Akan Mengikuti Nah Apa Tantangan Tantangan Yang Kita Hadapi Ini Dilakukan Penelitian Pernah Aktivitas Pemerintahan Kita Tidak Lihat Di Dunia Tapi Lihat Di ASEAN Berkelas Sekalian Cuma Di ASEAN Kita Ranking Ke 6 Kita Di Bawa Filipin B6 Kailan Malaysia Singapura Ini Nilainya Kalau Maksimal 2,5 Yang Paling Menuh Min 2,5 Kita Nilainya 46 Atau Min 22 Min 0,22 Ini Kata Apa Yang Dinilai Dalam Efektivitas Penelintahan Kualitas Pelayanan Publik Kemudian Bagaimana Birokrasi Ini Netral Independen Dari Penangat Politing Menarik Tidak Kita Tahun 2018 Mau ada Tahun Politing Karena 2018 Ada Pilkada Serentang Ada Ini Independensi Birokrasi Kalau Birokrasi Sudah Kuat Siapapun Yang Pimpin Dari Partai Manapun Birokrasi Tetap Kualitasnya Tidak Berubah Kemudian Permulisan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik Birokrasi Ini Laporan Dari KS Nanti Kalau Ada Dari KS Yang Dapat Mungkin Bisa Ditanyakan Biar Menjelaskan Lebih Jelah Nah Ini Ada Satu Hal Bapak Sekalian Tantangan Kita Ini Dibuarkan Oleh Bambunia Kemudahan Perbistis Kemudahan Berusaha Ini Diukur Jadi Kita Ranking Berapa Bapak Bapak Ranking Kita 109 Jauh Bangan Ini Yang Liga Besar Singapura New Zealand Denmark Korea Selatan Dan Hong Kong China Ini Yang Lima Besar Kita Ranking 109 Apasal Yang Dibuarkan Kemudahan Memulai Usaha Apakah Kalau Mulai Usaha Gampang Kemudian Bagaimana Ijin Pembangunan Bagaimana Listrik Mendapatkan Listrik Gimana Untuk Menadministrasi Property Kepemilikan Gimana Mendapatkan Kredit Mudah Atau Tidak Ini Masih-Masih Bisa Kita Lihat Ranking Kemudian Bagaimana Pemproteksi Berlindungi Investor Minoritas Bagaimana Pembangunan Pajak Kemudian Seperti Rakyat Ini Ada Pembangunan Pajak Kok Malah Susah Nah Ini Kawan-kawan Di Kementerian Peruangan Pajak Usaha Biar Gantang Pajak Kemudian Bagaimana Perjagaan Perbatasan Kalau Ada Kontrakan Kardus Perjagaan Atau Kalau Ada Masalah Bisa Bisa Jadi Kita Masih Berikutnya Tantangan Ini Bapak Ibu Kalian Jadi Awal Tantangannya Banyak Dan Kita Sama Masih Sersesai Ini Persepsi Korupsi Negara-negara Yang Berwarna Jelam Ini Merah Tua Ini Negara-negara Yang Masih Yang Bermasalah Jadi Nilai Itu Disitu 35 Skornya Ini Kalau Yang Paling Paling Delap Itu Nol Yang Paling Kuning Terang Itu 100 Negara Kita Orang Yang Masih Berat Ini Negara-negara Yang Negara Kuning Di Antara Negara Skandinavia Kalau Tetangga Kita Australia Ini Skandinavia Ada Sweden Finland Negara-negara Eropa Sampai Sampai Sini Atau Kanada Amerika Ini Juga Keluarannya Dini Saya Ijin Cerita Yang Praktis Ini Di Australia Ini Besan Saya Orang Indonesia Tinggal Di Australia Itu Cerita Ini Sama Saya Di Itu Pernah Satu Tahun Anggaran APBN Australia Itu Surplus APBN Surplus Maka Perdana Mentir Australia Itu Memberikan Pidato Kepada Rakyat Australia Si Desa Saya Jadi Dia Dapat Tiga Hak Keuangan Itu Diumumkan Sama Pemerintah Australia Bapak Ibu Kalian Rakyat Australia Tahun Ini APBN Kita Surplus Katanya Kami Akan Menberikan Pelumian APBN Ke Rekening Bapak Ibu Kalian Rekening Maka Sekalian Kata Biasa Saya Tidak Mungkin Tangannya Negara Membalikan Uang Ternyata Terjadi Jadi Direkening Biasa Saya Itu Nambah Dengan Juntan Yang Lumayan Kira 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 Negara Kita Itu Presiden Kita Menang Pada Bulan Biasanya Bulan Salah Tauan Wajah Indonesia Yang Kami Bapak Tahun Ini APBN Kita Surplus Karnanya Tolong Perhatikan Rekening Masing-masing Kami Akan Membelajukan Pemunyian Dari Bapak Itu Terjadi Jadi Negara Negara Seperti Skandinavia Tanda Mungkin Sampai Generasi Kita Enggak Kebanggaan Ada Sertus Anggaran Karena Memang Setiap Negara Punya Kebijakan Dan Sampai Saat Ini Unfortunatly Kita Masih Demisit Anggaran Demisit Dibut Dengan Kuntah Dibut Dibut Jadi Beberapa Negara Itu Selalu Struk Struk Sehingga Wajar Kalau Sekolah Sudah Gratis Kesehatan Sangat Terjamin Transport Puduk Sangat Nyaman Jadi Kita Masih Banyak PR Banyak PR Banyak Bagaimana Melasakannya Itulah Menarik Banyak Kita Semuanya Nah Kemudian Internal Kalau Tadi External Di Tata Anggulong Tata Pergaulan Kita Banyak Banyak Problem Sekarang Yang mana Dengan Status Kita Ini Tadi Dibutlah PNS Kita Kau Tahun Lalu Nanti Kalau Dibut BPN Bisa Di Update Berapa Yang Terbaru Kemudian Menulih Banyak Yang Mersiun Kemudian Usianya Dibagi 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 42 Segituan Sampai Yang Banyak Dibagi 21 Jadi Ini Memang Yang Sebentar Lagi Masuk Eubayu Kita Ada Moratorium Jadi Memang Rata-rata Pertumbuhan Jumlah Itu Negatif Sedang Ke 20 Sampai 15 Kemudian Untuk Beberapa SDM Tentu Ini Memang Lambah Ini Sesuai Dengan Kebijakan Kami Pada Lawa Cinta Itu Menekankan Pada Pendidikan Dan Kesehatan Jadi Di Beberapa SDM PNS Ini Bertambah Kita Punya Problem Tapi Bersalian Problem Jabatan Umum Terlalu Banyak Jabatan Pelaksana Umum Adres Tentu Terlalu Banyak Coba Kita Lihat Disini Nah Ini Bapak Kalian Coba Berhentukan Jabatan Funksional Itu Hanya 10% Di Luar Ada Guru Kemudian Kesehatan Ini Terbanyak Jabatan Funksional Teknik Ini Saka Sedikit Cuma 10% Sementara Yang Umum Ini 37% 1,7 Juta Ini Jabatan Struktural Nah Ini Tidak Sehat Bapak Kalian Jadi Kita Harus Berubah Makanya Salah Satu Dari Kebijakan Kemenpan Itu Mengeluarkan Kemenpan Nomor 26 Tahun 2017 Itu Tentang Tahun 2016 Itu Tentang Intasing Pengangkatan Dalam Jabatan Komosional Melalui Penesuaian Atau Intasing Ini Kesempatan Untuk Menggeser Dari Tadinya Umum Itu Menjadi Teknis Mudah-mudahan Dari BKPS Sudah Dapatkan Sosialisasi Tentang Intansi Ini Karena Mungkin Ini Pesan Sponsor Nanti Ketika RPP Tentang Gaji Tunjangan Dan Fasilitas Itu Terbit Kemudian Nanti Namanya Golongan Belum Tidak Ada lagi Pak Kalau RPP Gaji Sudah Tepit Kalau Saya Masih 1A 1B Terus Sampai 4E Kalau RPP Tepit Itu Mainnya Sudah Grifting Atau Kelas Jabatan Maka Kelas Jabatannya Yang Umum Ini Kalau Dia Seorang Serjana Itu Kelas 7 Sedangkan Seorang Jabatan Fungsional Teknis Teknis Ketika Berulis S1 Kemudian Menjadi Fungsional Teknis Ahli Ketama Itu 8 Jadi Terbanding Kalau Misalnya Ada Tadinya Seorang Pejabat Struktural Pejabat Struktural Itu Seorang Selang 3 Rata-rata 12 Antara 11 12 Kelas Maka Kalau Dia Tidak Menjabat Lagi Dia Seorang Tidak Kelas Pangkat Itu Turun 7 Jadi Pangkat Itu Mengikuti Jabatan Kalau Sekarang Pangkat Pengikuti Orang Seorang Tadinya Kepala Dinas Pangkat Golongan Golongan Rony Itu 4 C Misalnya Kalau Yang Mesan Putan Tidak Lagi Menjadi Kepala Dinas Itu Pangkat Golongan Rony Apa Tetap 4 C Tetap Golongan Rony Tetap 4 C Tapi Nanti Kalau FFB Gedi Sudah Diterbitkan Tadinya Itu Gretnya Kepala Dinas Itu Misalnya Antara 14 Kelasnya 14 Yang Bersambutan Tidak Lagi Menjaga Itu Gretnya Turun 7 Dan Itu Ganjinya Jadi Sindro Kebawah Karena Berdasarkan Kelas Kelas Jabatan Tapi Kalau Yang Bersambutan Itu Sudah Memiliki Jabatan Funksional Tadinya Itu 14 Misalnya 4C Itu Setara Dengan Aklimat Dia Aklimat Dia Kelas Jabatannya Bisa 13 Jadi Dari 14 Dari 14 Dari 14 Nah Ini Penting Makanya Masa-Masa Invasi Ini Pampak Berikut Bahwa Yang terjadi Pemencaaan Sudah Betahun-tahun Akkannya Sudah 3D Kalau Invasi Itu Langsung Jadi Ahli Mudah Tapi Kalau Tidak Invasi Tetap Di Sekarang Ini Itu Tetap Namanya Jabatan Terlaksana Kalau Nanti PPGD Itu Yang Sajari Itu 7 Jadi Mungkin Harus Kita Fahami Bahwa Menjadi Jabatan Penisional Teknik Ini Sangat Penting Oke Oke Ini Masih Pemasalahan Kemudian Ini Ketidak Selarasan Kompetensi Ini Contohnya Kalimantan Tapi Kalimantan Kalimantan Itu Kalau Berdasarkan Prioritas Pembangunan Itu Ada Minyak Ada Gas Ada Bertubaran Kelapa Sawit Oh iya Kelapa Sawit Banyak Kelapa Sawit Ada Besi Baja Boksid Kemudian Ada Elor Perkayuan Perkayuan Nah Cuma Kami Menghitung Coba Prosentasi Jabatan Teknis Apakah Itu Struktural Atau Fungsional Terhadap Jabatan Administrasi Ternyata Yang bidang Itu Perkebunan Pertanian Tapi Satu Kalimantan Ini Sampai 2% Yang Ahli Ahli Artinya Ahli Itu Menguasai Berkompetensi Bidang Industri Sekalimantan Itu Hanya 0,02% Kemudian Kemudian Yang bidang Tertabangan Padahal Kalimantan Banyak Talang Hanya 0,03% Jadi Berarti SDIP Masih Sangat Kurang Kompetensinya Dan Ini Kejadiannya Bukan Hanya Untuk Kolidor Kalimantan Tapi Polidor Kolidor Yang Lain Jadi Ini Permasalahan Terlambit Nah Ini Kalau Ini Permasalahan Jari Harip Jadi Ada Yang Ini Kayak Yang Yang Kudis Yang 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 Ini Mudah Mudah Mereka Tidak Ada Orang Lain Hayat Saya Yang Kalo Yang Yang Ini Asam Yolah Asma Sali Kira Penyakit Yang Kami Cepal Itu Itu yang kami sebut Batalion 804 Jadi Batalion 804 ini Masuk jam 8 Kemudian di dalam Asal sampaikan Rokus Jujur Nanti jam 4 Itu Ternyata Ada yang beribara Saya kasih sebutkan daerah dimana Itu Batalionnya Batalion 11-12 Jadilidekan kejurus 11 Tidak ada yang benar-benar apa Kejurus 12 Tidak ada yang benar-benar Bapaknya kalau misalnya Itu gimana Kalau bertahun Di kelas ini Kalau masih Oke Ini mungkin bagian pertama Ini mungkin bagian pertama Bagian pertama ini Ada satu Ada Bisa Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya Materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Tani Kami perlu silahkan Ya dua orang Silahkan kemajukan pertanyaan Jadi ini ya kalau kita sistem belajar